Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sering menganjurkan teman-teman yang belajar NLP untuk belajar 7 Habits Begitu pula sebaliknya yang belajar 7 Habits untuk belajar NLP Karena dua ilmu ini sebenarnya kalau mau diruduk tradisinya Meskipun tidak pernah ada yang mengklaim Tapi saya menilai punya tradisi filosofis yang sama sebenarnya Stephen Covey kan melintir tentang highly effective people Orang-orang yang keberhasilannya komprehensif, holistik, jangka panjang NLP menelah tentang eksport, modeling eksport Jadi sebenarnya idenya mirip bedanya Covey memang lebih bicara soal prinsip-prinsip, paradigma, filosofi NLP, teknik-teknik Nah problemnya dari teknik adalah Dia perlu konten, dia perlu filosofi Disitulah 7 Habits berperan Sebaliknya problemnya filosofi adalah dia perlu how to Untuk dipraktekan Karena tidak semua orang secara alamiah kemudian menemukan cara mempraktekan sebuah filosofi Dia perlu teknik, ini saya mengungkapi Insya Allah kapan-kapan kita akan bahas Realnya seperti apa kaitan antara berbagai aspek DLP dan 7 Habits Tapi yang mau saya bahas sekarang adalah Kenapa Belajar NLP perlu minimal mengambil spirit dari 7 Habits Karena 7 Habits itu jelas-jelas mengatakan bahwa Nothing new Yang akan Anda pelajari itu nothing new Tapi masalahnya adalah Yang nothing new tadi The old ideas ini sebenarnya Kata kuncinya bisa berdampaknya itu bukan karena kita tahu Tapi karena kita biasakan Nah disinilah muncul tantangan kan Karena pembiasaan itu Merupakan pengulangan sampai kita gak sadar melakukannya Kita tidak lagi terpaksa melakukan atau deliberate Untuk melakukannya Kita sudah melakukan dengan otomatis Untuk sehat apa? Olahraga That's it Tapi everyday Dan Anda akan merasakan manfaatnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun Kalau sekali dua kali gak kerasa Atau belum berdampak signifikan Jadi gak ada yang aneh Tapi harus dibiasakan Nah spirit ini Yang kadang-kadang terupakan ketika kita belajar NLP Kita pikir kalau sudah belajar editing submodality Maka tiba-tiba kita bisa Yaudah gak punya masalah gitu Otomatis aja pikiran kita Enggak Kalau kita tahu yang namanya Switch pattern Fosfobia cure Atau neurological level alignment Reframing Maka otomatis Diri kita akan menjadi NLP yang luar biasa Manusia yang luar biasa Enggak kenyataannya Yang kita perlukan adalah kita belajar NLP Dan menjadikan teknik itu sebagai Perilaku yang kita biasakan Yang saya sering anjurkan ketika teman-teman Belajar di esensi yang satu Hari pertama itu kita ngotak-kantik soal pikiran dan perasaan Tekniknya editing submodality Ada circle of excellence Ada neurologic level alignment Gitu-gitu aja kok Semua orang bisa baca di mana aja Nah challenge-nya adalah Bagaimana kita menggunakan teknik itu setiap hari Sehingga pelan-pelan akan menjadikan pikiran kita itu lentur Sehingga lagi Mudah dikelola pada saat diperlukan Nah Jangan sampai Sebuah problem dalam diri kita itu terakumulasi dulu Baru Dia Kita pakai teknik NLP Sudah traumatik Kecewaan yang mendalam Sudah kemarahan, kesedihan Sudah luar biasa baru pakai NLP Tapi itu rada telat Kalau sebenarnya kita sudah tahu NLP Teknik-tekniknya Pakailah tiap hari Lepaskan Tiap Perasaan yang tidak produktif Tidak memberiakan setiap hari Kekesalan pada pasangan Kekesalan pada adakan kerja Kekesalan pada teman-teman Kekesalan pada diri kita sendiri Kekesalan pada apapun Lepaskan rutin Sehingga Jernih lagi pikiran kita Kita melihat kehidupan dengan Pandangan yang jernih Kalau sudah parah Ya kadang-kadang kita sampai perlu bantuan Tapi Sebenarnya Excellence itu terjadi ke kita Kita rutin Mengelola pikiran Perasaan kita Kesedihan Jangan nunggu besar Langsung dikelola Kemarahan Kekesalan Kekecewaan Kebencian Jangan menunggu besar Untuk dikelola Sebaliknya yang positif Cinta Kasih Empati Jangan juga Membiarkan dia Berkembang seiring waktu Terhadap orang-orang yang kita Kita sayangi Tapi kuatkan itu Perlahan-lahan Perlahan Tiap hari kuatkan perasaan kita Terhadap orang-orang yang kita sayangi Kuatkan perasaan kita terhadap Organisasi Orang-orang yang Yang kita punya niat Untuk membesarkannya Memuatkannya Kuatkan perasaan kita Untuk bisa Meneresapi Tiap pekerjaan yang kita jalankan Jadi Rutin melakukannya Sehingga Kita akan melihat Dampak yang signifikan Di dalam jangka panjang Yang negatif Jangan nunggu gede Bersihkan secara rutin Yang positif Jangan dibiarkan Tapi Perbesarlah Perkuatlah Perkokohlah Secara rutin Moga-moga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!